Halo sahabatku Assalamualaikum berjumpa lagi dengan kami Rifayana RR Nah disini ada sebuah lampu center ya sahabatku Nah lampu center ini sudah rusak ya sahabat Dan disini kami ya mencoba ya sahabatku membagikan dari sebuah lampu center ya atau lampu emergensi yang sudah rusak ini ya sahabatku Agar tentunya lebih bermanfaat lagi ya untuk teman-temanku semuanya Oke sahabatku sebelum kita lanjut ya kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya Nah disini untuk bahan pertama sahabatku ya yaitu sebuah kapasitor milar ukuran 175J ya 400V Dan untuk bahannya yang kedua dan yang ketiga yaitu sebuah resistor 560kΩ ya setengah watt dan dioda 1A IN4007 ya Oke ya sudah cukup jelas Nah setelah ya bahan ini kita sudah siapkan sahabatku ya sesuai dengan isi video Langsung saja kita rakit ya sahabatku Oke untuk perakitan yang pertama sahabatku ya Nah jadi disini untuk yang kabel warna putih itu jalur yang positifnya ya Nah untuk jalur positif sahabatku kita pasangkan dioda dahulu ya Nah untuk diodanya perhatikan yang ada gelang putihnya ya Nah untuk yang ada gelang putihnya kita pasangkan ke kabel warna putih atau kabel positif dari lampu centernya Nah kita pasangkan disini sahabatku Oke ini sudah terpasang Oke ya sudah cukup jelas Kemudian selanjutnya kita pasangkan untuk resistornya Nah untuk resistornya ini kita pasangkan ke jalur negatifnya Oke ini dia ya sudah terpasang Oke ya sudah cukup jelas dan ini hasilnya Nah ya Perhatikan ini yang ada gelang putihnya ya Itu yang menghadap ke jalur positifnya Oke kita lanjut Kita pasangkan ke kapasitornya ya sahabatku ini bebas ya Mau bolak-balik tidak apa-apa ya Mau resistornya dahulu Mau diodanya dahulu tidak apa-apa ya Oke sahabatku kita lanjut pasangkan ya Untuk ke kapasitornya ke lampu centernya ya Nah seperti ini ya Dan dipastikan untuk patrianya sangat kuat Nah ini dia sudah terpasang Dan ini ya hasilnya ya sahabatku Oke Maka cukup jelas dan sangat jelas ya Oke sekarang kita lanjut sahabatku Untuk langkah selanjutnya Nah untuk langkah selanjutnya Disini sahabatku kita siapkan ya Ini sebuah stop kontak Dan untuk kabel dari stop kontaknya Ini kita pasangkan ke kapasitornya ya Nah seperti ini ya Jadi di bawah dioda ya Nah seperti ini ya Dan ini menyisakan satu kabel dari stop kontaknya Oke sahabatku Kita cukup jelas ya Nah Kemudian setelah ini sahabat ya Ini kan menyisakan satu semua ya Kita siapkan sebuah striker Dan yang ada kabelnya Nah seperti ini saja Biar mempermudah Untuk ke kabel ya Ini yang dari strikernya Ini kita pasangkan ke kapasitornya Dan yang satunya ini kita pasangkan ke stop kontaknya Nah seperti ini ya sahabat Oke ya Oke setelah rangkaian ini sudah terpasang Ini biar lebih aman sahabatku ya Ini kita kasih solasi dahulu ya Bila perlu kasih solasi semua ya Oke ini dia Sudah terpasang semua ya Ke stop kontak Lampu center dan strikernya Nah lanjut Ini untuk stop kontaknya ya sahabat Ini kita tutup dahulu ya Biar lebih aman ya tentunya Oke Kita pasangkan dahulu Untuk tutup stop kontaknya Oke ini Alat sudah siap digunakan sahabatku ya Sekarang kita marki chop ya Mari kita coba untuk alatnya Nah disini Biar lebih jelas ya sahabat Nah Kami akan menyiapkan Sebuah Fitting lampu ya Ini untuk stop kontak satunya Dan yang di sebelah kiri Ini stop kontak duanya ya Nah untuk stop kontak satu ini Kami akan tambahkan sebuah lampu ya Lampu LED Biar lebih jelas Ini untuk stop kontak satunya Oke ya ini kita nyalakan ya Untuk stop kontak satu ini Lampu menyala ya sahabatku Dan kita akan mencoba ya Untuk stop kontak duanya Nah disini terlihat ya sahabatku Untuk lampunya sudah menyala ya Ini untuk stop kontak duanya Oke Nah jadi disini ya sahabatku Kita siapkan sebuah striker ya Dan ini kita satukan untuk kabelnya Nah seperti ini ya Ini ya Nah Kita akan konsletkan ya sahabatku Mohon perhatiannya sahabatku Ya Kita akan konsletkan Nah seperti ini ya Aduh ini agak susah Aduh ini belum pas Nah ini dia Nah untuk stop kontak dua ya Ini lampu mati ya Tapi untuk stop kontak satu ini terlihat ya sahabatku Untuk lampunya tetap menyala ya Jadi ini mantap sekali ya sahabatku ya Mungkin dikatakan canggih ya Jadi Listrik kita tentunya aman ya Dan ini mantap sekali untuk yang hobi service ya Oke Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton